Terima kasih. Itu simpang siur? Itu hoaks? Atau memang realitas seperti itu? Sumbernya dari mana? Nanti coba kita dalami. Kali ini mengenai hasil otopsi yang kemarin sudah keluar. Anda ingat otopsi kedua pada tanggal 27 Juli 2022 di RSUD Sungai Bahar Jambi? Kemarin sudah dikeluarkan oleh, sudah diumumkan seperti itu oleh penimpunan dokter forensik Indonesia yang menyatakan pada tubuh Brigadiosua tidak ada penyiksaan sama sekali. Tapi murni luka tembak. Kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Namun kami bisa sampaikan ada lima luka tembak masuk, empat luka tembak keluar dengan yang fatal adalah di dada dan di kepala. Kata keluarga korban ada otak pindah ke dada itu bagaimana ketahapan? Kita jadi gini, kita lihat yang jelas sudah dikembalikan pada tubuh korban dan memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah adanya misalnya kebocoran atau apa karena banyak luka-luka di tubuh korban. Sehingga memang yang jelas tidak ada organ yang hilang. Yang ramai juga di media sosial kita tahu banyak juga ada bahkan tidak hanya foto tapi juga video ya yang menyatakan bahwa ditemukan uang sebesar 900 miliar di salah satu banker di kediaman mantan Kadif Propam Ijavadi Sambo ini kemudian sudah dibantahkan oleh Kadif Humas Babes Polri. Ya kalau kita lihat ini yang ramai di media sosial bahkan di sejumlah media konvensional juga dimuat tapi ini kemudian sudah dibantahkan langsung oleh Kadif Humas Babes Polri. Ini dinyatakan hoax meskipun sejumlah video yang menunjukkan ada beberapa koper bahkan ya berisikan uang ini dinyatakan tidak dibenarkan. Memang gambar video ini sudah tersebar mungkin Anda sudah bisa mengakses di gadget Anda tapi kami belum bisa memastikan apakah itu memang valid atau jangan-jangan hanya berupa manipulasi gambar. Kemudian ada informasi mengenai di deskripsi Polda Metro Jaya yang diperiksa oleh inspektorat khusus dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini. Statusnya kami belum tahu apakah masuk kategori pelanggaran etik atau sudah mengarah ke pidana itu memang belum ada penjelasan sama sekali tapi kita nantikan bersama. Nah karena sepertinya panjang ya Maria sekarang sudah ada 83 polisi yang diperiksa namun yang dinyatakan pelanggaran etik ini sekitar 35 orang. Oke kalau kita lihat bahkan pihak penyidikan baris krim juga pasti terus melakukan penyidikan mengambil juga sejumlah informasi bahkan cuma dikatakan juga bahwa keempat tersangka itu kita bisa sebutkan ada FS kemudian RR, RE dan juga inisial K ini. Kemudian juga sempat dikronfondi dari sebuah ruangan dan menyatakan bahwa paling tidak asal-bu asal dari skenario Ferdi Sambo untuk menghilangkan nyawa dari pilih Joshua ini berasal dari kejadian di Magelang. Nah apa yang sebenarnya terjadi di Magelang itu pertanyaan besar? Banyak versi yang muncul dari Barada E bahkan ada juga kabar yang menyebutkan di Magelang sempat terjadi keributan antara Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati tapi tidak dijelaskan secara terperinci. Tapi kita terus mengawal jalannya kasus ini karena sepertinya yang kali ini menyeret Irjen Ferdi Sambo bukan main-main aliran dananya nilainya fantastis meskipun tadi sudah dibantah oleh Kadif Polri bahwa 900 miliar itu adalah hoax di bangka itu. Tapi apakah memang betul ada skema diagram yang dikait-kaitkan dengan seorang General Bintang 2? Kita akan ulas semuanya bersama dengan sejumlah narasumber kami langsung saja kita perkenalkan kalau gitu sudah hadir di studio catatan demokrasi ada Bang Arteria Dahlan anggota DPR RI Komisi Hukum dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Arteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Deolipa Yumara mantan pengacara Barada E. Selamat malam Bang. Mantan kan? Boleh digunakan mic. Mikrofonnya boleh Bang, gak dengar. Mantan. Namanya mantan boleh dong kita sakit hati atau galau. Salam merah putih. Salam merah putih ya. Mantan sih selalu galau. Dan juga di sampingnya sudah ada yang cantik ada Baruti Kahir Lambang penasihat Alika Perlu bidang media sosial. Halo selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Baru pertama kali saya disebut di media TV sebagai penasihat Alika Perlu. Kami juga menghadirkan ada mantan kabar reskrim Komjen Paul Purnawirawan Susno Duwaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam. Mantan semua. Selamat malam Pak Lapu Mirsa sekalian. Kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Bapak Kamarudin Sima Juntak. Selamat malam Pak Kamarudin. Kalau ini masih di juara bertahan belum mantan. Kami juga menghadirkan ada juru bicara PPATK. Bapak Natsir Kongah melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Natsir. Selamat malam Pak Natsir. Baik sudah tersambung dengan Pak Natsir. Kita langsung ke Pak Kamarudin. Yang awalnya memang kencang sekali menyebutkan. 99 persen saya yakin ada itu data mengenai aliran dana. Bahkan banker 900 miliar. Kemudian langsung dibantah oleh pihak kepolisian. Bahwa itu hoax Pak. Yang betul yang mana ini? Versi kuasa hukum atau versi polisi? Kalau mengenai jumlah saya tidak pernah sebut. Tetapi mengenai transaksi gelap. Seperti perjudian apa namanya itu. Informasi mengenai peredaran sabu-sabu. Bahkan ada di situ tanaman keras. Sejak dia menjadi kaden sampai dengan jenderal. Kalau kaden itu kompes. Di ruangannya itu koleksi berbagai macam minuman. Ketika lagi memeriksa apa itu. Memeriksa orang-orang atau polisi-polisi yang juga melanggar. Dia sambil mabuk-mabuk dia. Nembak sana, nembak sini. Bahkan pernah teman saya kepala bank. Ketika berkunjung ke sana sampai. Kayaknya pipis di celana tuh. Saking takutnya. Ini informasi dari mana Pak Kamarudin? Saya lihat sendiri. Nah, penglihatan saya ini didukung lagi oleh informasi intelijen. Dan rata-rata itu informasi itu 99 persen sempurna. Artinya tidak meleset. Jadi, bohong kalau dikatakan misalnya. Mabes Polri tidak tahu itu. Orang suara lewat itu saja kemana-mana kok. Bahkan pernah seorang perempuan pangkat. Kalau kan di polri itu berarti kompol ya. Sampai menjerit-jerit minta tolong saya. Bang selamatkan aku, selamatkan. Kebetulan ini perempuan Jawa, suaminya orang Batak pengacara. Dan rumah dia bertetangga dengan kebun saya di Bogor. Selamatkan saya bang, katanya. Sampai begitu takutnya. Bayangkan perempuan komisaris polisi, jabatan kanit, entah apa. Yang diduga kesalahannya, dia lagi diperiksa. Tembak sana, tembak sini sambil mabuk-mabuk. Kalau dia lagi mabuk, salah tembak kan bahaya. Itu kan kejadian dulu bang. Tapi karir Fendi Sambu sepertinya meleset sampai sekarang. Sampai airnya dijebloskan kemaku berimok. Kalau di sana itu kan ada beberapa aliran. Aliran pohon nangka, aliran pisang, aliran pohon apalah. Jadi kalau jadi dia misalnya aliran pohon pisang, maka rantai pisang terus yang bergerak. Ibarat gerbong kertapi. Jadi di sana itu ada gerbong-gerbong. Jadi di sana itu yang khusus yang akol ya. Misalnya ada bapak asuh, ada kakek asuh, ada anak asuh, ada cucu asuh. Nah itu mengalur terus ke bawah. Dan mereka ini sistemnya itu tercatat. Ada catatan perangkatan dan seterusnya. Makanya kalau mereka mengintervensi perkara paling mudah. Misalnya abang ini misalnya angkatan 2000. Saya 2000 juga misalnya. Abang misalnya di Papua. Saya mau intervensi perkara di Papua. Tinggal telepon aja satu angkatan. Atur itu ya. Bikin SP3. Kalau mau SP3 atau bikin terbukti. Kalau mau terbukti. Ini kan tinggal moralnya aja mau kemana. Kan gitu. Dan itu polri betul banyak di sana. Ada 427 ribu lebih. Tetapi kalau dia bukan pimpinan. Apalagi bukan akpol. Itu cuma pesuruh-pesuruh. Disuruh ngapain juga harus mau. Karena nasib mereka itu cuma ada di ujung pena. Yuk melawan sama pimpinan. Ya pindah ke tempat yang kering. Yang di sana cuma makan sirupai dan seandaini. Dan bunga papaya ibaratnya kan gitu. Tapi kalau pintar cari duit. Misalnya untuk bos. Itu disebut tanaman keras. Bisa 20 tahun dia misalnya kanit terus. Udah 20 tahun kanit. Bahkan saya pernah melakukan satu kesalahan. Saya lihat dia terus kompol. Terus jabatannya gitu. Eh pangkatnya gitu ya. Saya tolong karena waktu itu saya mau mendampingi mantan gubernur akpol. Dia merisakan. Bang kasian itu udah lama itu kompol terus. Saya bilang. Maka dibantu dia jadi naik AKBP. Saya dibeli habis. Kurang ajar kau tanpa izin menaikkan pangkat saya katanya. Pikir saya sudah berjasa. Tidak tahu dia memang senangnya. Jangan sampai naik dari kompol itu. Supaya dia terus jabatannya disitu sampai berpuluh tahun. Bang Kamarudin. Tapi kalau kita berbicara mengenai. Anda sempat menyampaikan juga. Ada uang ratusan biliar. Di salah satu negara yang Anda sebutkan itu. Apa informasi intelijen yang Anda punya? Ada informasi intelijen yang mengatakan bahwa orang ini bisnis. Apa namanya itu. Barang-barang haram gitu loh. Karena kan kalau kita lihat Bang. Dan informasi kemarin dari apa namanya itu. Dari PPATK kalau nggak salah ya. Itu memang antar negara. PPATK sudah berbicara mengenai hal ini. Bahkan informasi intelijen saya itu. Barang haram itu dibawa pakai pesawat angkut. Tapi PPATK tidak menyebut sumber Bang. Asalnya dari mana. Ya hanya menyebutkan intas negara, Kamboja, Filipina. Soal keterbukaan. Tidak semua orang terbuka tuh. Ada yang cuma dikasih kisih-kisihnya. Kan begitu. Saya malah dapat laporan intelijen dari orang yang sangat terpercaya. Udah intelijen antar negara. Itu memang dibawa dari luar negeri pakai pesawat. Resmi. Mendarat di pondok cabai. Dan itu seinggah aja saya buka ketika dilaporkan sama intelijen ini ke saya. Seinggah aja saya perdengarkan di depan teman-teman dari Kompas TV. Lagi datang sekitar 4-5 orang. Ini biar kalian dengar nih. Kebetulan pasti ditelepon orangnya intelijen ini gitu. Nah intelijen saya ini menghadiri upacara 17 Agustus. Kira-kira kurang hebat apa tidak kapasitasnya. Kalau dia misalnya dia... Apakah ini masih anggota aktif? Masih aktif. Masih aktif. Orang dia masih diundang ke setan negara. Di institusi apa Bang? Institusi apa Bang? Institusi apa Bang? Institusi mana maksudnya? Teni, Polri. Teni atau Polri atau mana? Polri. Yang di pondok cabai itu siapa penggunanya itu? Oke Polri. Enggak tinggal sehat-hatilah siapa penggunanya. Maksud kami seperti ini Bang. Dan orang yang bermain mafia ini pun disebut kenapa pengusaha besar? Kenapa sumber abang bisa menyalip Kapolri? Kapolri belum ngomongkan hal tersebut sumber abang sudah ada. Ini katanya atau nyatanya Bang? Sebenarnya begini. Sebenarnya begini. Saya itu kemarin banyak yang bully saya perwira. Gara-gara kau penghasilan saya hilang ketanyakan gitu. Jadi jangan dibilang tidak tahu. Ada yang tahu pura-pura enggak tahu. Ada juga memang yang enggak tahu sama sekali. Yang tidak kebagian gitu loh. Buktinya saya dibully. Kurang ajar kau ke Mardin. Gara-gara kau penghasilan saya berkurang. Jadi saya sekarang harus puasa katanya. Ada yang bilang begitu. Bang apakah informasi Anda ini ada kaitannya juga dengan yang beredar pula di media sosial saat ini? Saya enggak tahu kalau itu karena itu juga datang ke saya di minggu yang lalu sebelum beredar di masyarakat. Itu sudah disampaikan ke saya. Tapi saya kan selalu minta bukti. Ada enggak bukti? Saya bisa tentukan nanti ada enggak bukti. Ini sudah bukti. Saya bilang belum. Itu masih apa itu? Masih pelucat kan gitu. Saya perlu bukti pendukung. Dia bilang ketemu lah Kapolri empat mata katanya. Saya enggak mau. Bagian skema ini Bang yang kami tampilkan di TV? Oh iya iya itu udah dapat duluan saya itu. Sebelum beredar di masyarakat saya sudah dikasih. Tapi kan dibantah Bang. Kan dibantah Bang. Soal dibantah kan saya juga belum memakai ini. Belum memakai data ini. Karena saya minta harus ada bukti pendukung. Seberapa akurat data Anda itu maksudnya Bang? Data saya selama ini yang sudah saya keluarkan itu 99,99%. Contoh misalnya ada aliran dana tanggal 11 Juli 2022. Dari rekening almarhum ke rekening daripada tersangka. Itu kan saya ada ketemu kabar reskrim. Saya diterima kabar reskrim, terima di TV Texas, diterima oleh di TV Dom. Saya tanya akan mengenai dana ini. Mengapa ini bisa mengalir dari rekening orang mati? Dipanggil dari TV Dom. Dipanggil dari TV Texas. Kami bertemu di ruang kabar reskrim. Dan dibenarkan, iya benar. Dan sudah dibenarkan katanya oleh PPATK. Ya berarti kan akurat dong. Bang Kabarudin, kalau Anda katakan tadi uang ratusan miliar, kemudian juga diagam ke Kaisaran Sambo itu 99% benar. Padahal dibantah, dinyatakan hoax oleh Mbak Bespori. Saya tidak tahu yang dibantah yang mana. Yang saya jelaskan itu, transaksi ini sangat besar. Bahkan ada informasi rekeningnya di rekening uang BCA. Atas nama yang tidak bisa bicara, cuma bisa AAUU. Atas nama orang lain? Maksudnya atas nama orang lain? Atas nama orang lain. Sudah saya sampaikan juga dari awal. Atas nama orang lain? Mengenai minuman. Saya sudah jelaskan juga. Bahkan di depan mata saya sendiri. Ada teman-teman saya di situ. Bahkan masih ada WhatsApp di sini. Masih ingat tidak kata teman saya ini. Kita dulu sampai mau pingsan. Waktu tembak-tembak di sana sudah mabok. Barang itu katanya. Ada. Saya malah heran. Kok Pak Polri membiarkan tembak-tembakan di lingkungan Polri. Mabok-mabokan gitu loh. Sambil meriksa gitu loh. Moral apa? Katanya kan propam itu moralnya Polri. Tapi Bang Kabarudin, soal atas nama orang lain, kenapa FS ini memiliki power sekali untuk menggerakkan transaksi yang abang katakan orang yang sudah mati uangnya tetap mengalir, tetap keluar. Atas nama Yusua ini. Mekanisme apa yang dia gunakan? Katanya propam itu kan tukang pukulnya Kapolri. Ibaratnya Kapolri kemana dia itu ada di sampingnya. Orang lagi rapat di Komis 3 aja dia ada di sampingnya. Ketika mau calon Kapolri dia ada di sampingnya. Pertanyaannya apa sih kerjaan Komis 3? Itu pertanyaannya. Jangan-jangan dia kebagian juga. Itu yang pertanyaannya kan. Saya kirimi surat ke Komis 3 gak pernah dibalas. Kalau itu kita tanyakan Bang Arteria Dalan. Katanya jangan-jangan DPR kebagian juga Bang. Selama ini diam saja Bang. Iya selama ini saya apresiasi sama Pak Kamarudin loh. Tapi kalau pada hari ini jujur saya kaget ya. Bagi saya ini tuduhan serius. Saya minta Pak Kamarudin bisa memperlihatkan buktinya. Saya juga nanti hari ini juga malam ini saya minta MKD untuk periksa Pak Kamarudin. Terkait apa Bang? Untuk bisa menjelaskan dengan gampangnya mengatakan jangan-jangan Komisi 3 itu terima uang. Dari kasusnya Sambu ya. Dugaan Bang. Iya ini kan janganlah ya. Kita ini fokus. Kami ini energi anak bangsa sedang fokus. Bagaimana menyelesaikan. Jangan-jangan itu bukan tuduhan. Kemana Komisi 3 ketika sesurati. Sudah banyak yang sesurati Komisi 3 termasuk aliran uang yang dikelola 300 triliun. Dimana pengelolanya menyimpan uang itu di siti apartemen. Tidak ada yang dibalas Bang? Hah? Tidak ada yang dibalas? Dia menikahi beberapa hari. Ketemu muslim dia muslim. Jadi kita ini baru mulai. Ketemu kristen dia kristen. Dan dana ini untuk cadangan capres. Anda cabut apa enggak? Enggak ada nyabut apa enggak ini? Kita berikan kesempatan dulu ya Bang. Sebentar Bang Dio Lipa sebentar Bang Terry silahkan dijelaskan. Ini mau mencabut enggak? Kalau mencabut saya jelasin. Kalau enggak ya kita akan mencabut. Apa yang terucap dari mulut saya sampai kiamat tidak pernah tercabut? Karena saya punya buktinya. Sebentar. Bang Dio Lipa kita berikan kesempatan menjawab dulu. Dana akhiran dana dari Komisi 3 saya minta buktikan. Sebentar. Pak bilang jangan-jangan. Ya makanya jangan. Kita ke Bang Dio Lipa. Jangan-jangan Bang nanti. Kalau mau diusulkan. Silahkan Bang. Kita ini berusaha menyelesaikan masalah. Anda jangan buat masalah baru. Bang Ateri kan udah kenal saya lama kan? Karena saya kirim surat begitu banyak. Itu bukan berarti Anda bisa halal. Surat Anda tidak dijawab. Tapi bukan menghalalkan Anda untuk berbuat senat. Jangan-jangan. Kita ke Bang Dio Lipa sedikit Bang Terry. Bang Dio Lipa silahkan Bang. Sudah kenal saya tahun 2000 berapa Pak? Lama Pak ya? Lama banget ya? Sapat lama. Saya kenal dia. Saya juga kenal Bang Kabrin. Cuman ini ada yang nama. Soal kenal saya sama Bedia ini pernah menangani perkara bersama. Kasus korupsi. Iya. Saya kenal. Saya kenal Bang Ateri ya lama ya. Bukan soal kenal. Saya pernah bersama-sama sama Bedia ini pernah menangani perkara bersama. Jangan-jangan. Kita disini berdiskusi dengan etika Bang Dio. Kita berdiskusi dengan etika Bang Dio. Kita berdiskusi dengan etika Bang Dio Lipa langsung ke poinnya. Boleh silahkan Bang. Saya kenal Bang Ateri lama. Saya kenal topik Basari lama. Orang-orang lama di DPR sekarang adalah didikan saya semua. Paham ya Pak ya? Jangan potong. Didikanmu semua? Iya. Tanya aja. Tanya aja. Tanya sekarang. Poinnya apa Bang Dio Lipa? Saya mau bilang Bapak. Saya baru tahu itu didikan sutra semua itu. Saya mau bilang Bapak ya. Kata jangan-jangan itu adalah bahasa pengacara. Jangan-jangan itu artinya bukan kepastian Pak Ateri. Jangan-jangan itu artinya bukan kepastian. Bukan nuduh. Semua pengacara akan bilang jangan-jangan itu kode. Jangan-jangan ini begini. Itu bukanlah tuduhan Pak. Jadi Pak Ateri juga jangan marah. Bapak juga jangan marah. Saya paham pengacara Pak. Jangan-jangan itu bahasa kode kita bersama-sama kan. Jangan-jangan itu Pak. Ya kan? Sama kita pikirannya. Semua pengacara akan bilang jangan-jangan dia main. Itu artinya dugaan. Dugaan itu gak bisa kemudian disaling menuduh. Kan Pak Ateri lama jadi pengacara bareng saya. Berapa kali kita berperkara lawan? Iya kan? Paham ya? Sudah. Sorry saya bentak. Tapi saya bilang apa Pak? Jadi soal kenal. Saya pernah menangani perkara dengan beliau ini. Waktu itu ada perkara dugaan korupsi. Bukan dugaan lagi sudah diponis sampai Mahkamah Agung. Waktu itu saya bebaskan. Karena dipanggil sebagai saksi langsung ditahan. Kebetulan adik kandung daripada ketua DPP. Salah satu ketua DPP. DPP karena dipanggil dia sebagai saksi. Tapi langsung diborkul. Saya bebaskan. Tanya sama dia. Dia terlibat juga. Jadi jangan gak usah sok-sok power di sini. Di sini sama aja power kita. Saya cuma mau ngajarkan suatu falsah ke pengacaraan. Saya bela Bapak tapi Bapak gak ngerti. Iya. Saya juga bela bela arti. Saya bilang jangan-jangan. Jangan-jangan itu bukan berarti menuduh. Jangan-jangan itu artinya dugaan Pak Ateri. Pak Ateri juga salah tadi langsung nembak. Eh gak boleh gitu juga. Bapak-bapak kita fokus ke mistri aliran dana Ferdi Sambo. Sesaat lagi kita ulas. Hanya di catatan demokrasi Pak Mirsa. Mengenai kerajaan Sambo Pak. Benar gak sih ini? Bahwa ada bintang tiga yang akan mengundurkan diri. Ketika tidak mentersangkakan. Iya kan FS kan begitu. Kasus KM50 gimana Pak? Ada tindak lanjut gak Pak? Kalau saya dikandungi di Polri jangan salahkan. Tidak disalahkan Pak. Kami sudah bisa pastikan dengan keinginan forensiknya sebaik-baiknya. Bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Baik Bang Kamaruling dilanjutkan. Menurut Anda sumber dana dari Ferdi Sambo yang masih berkeliaran ini sifatnya transfer berada dalam perbankan atau cash? Sehingga bisa atau susah dilacak. Kalau saya mendapatkan informasi ya itu cash dalam bentuk mata uang asing. Supaya kalian ada kepercayaan coba cari tahu berapa beliau punya mobil Lexus. Dan berapa harga mobil Lexus. Ada yang bilang tiga ada yang bilang empat saya gak tahu berapa tinggal dihitung aja. Berapa dia punya bangunan mewah. Baik yang dalam kota maupun luar kota. Bahkan ada lagi kepemilikan seperti rumah sakit kalau gak salah itu ada informasi tapi saya belum purifikasi. Berapa gaji seorang jenderal bintang 1 bintang 2 di sebelah kanan saya ada jenderal juga nih. Bisa menjelaskan. Nah ini sumbernya dari mana? Kan harus jelas. Jadi kita ini jangan bermunafik ria. Makanya saya katakan kemarin kita rebut polri dari tangan mafia. Kita kasih gaji yang cukup. Supaya mereka tidak bekerja buat mafia. Kalau gitu ada menduga dana-dana ini dari mana? Ya dari siapa lagi kalau bukan dari mafia. Orang nyata-nyata kok diantar setiap hari ke kantor mereka. Dibungkus di ampelup coklat. Ini tuduhan serius ya bang? Kenapa tidak serius? Harus ada buktinya artinya? Ya buktinya ya cek aja tiap hari disana. Siapa saya yang datang ke situ. Mafianya kejahatan apa ini bang? Ya misalnya dari dunia hiburan maram. Dari dunia prostitusi. Dari penjual minuman keras. Dan sebagainya. Makanya kalau ada kejahatan-kejahatan tertentu. Apa namanya? Mereka itu kurang-kurang tahu. Saya pernah menghadap seorang Kapolda ya. Saya berangkat jam 5 dengan harapan saya pertama kali diterima. Soalnya dia pakai jas. Cakep saya. Dan rapi. Eh tau-tau datang yang pakai sendal jepit. Di daftar urut nomor 1 saya. Yang sendal jepit itu kantong kiri dan kantong kanan penuh. Tiba-tiba dia duluan diterima. Alasannya. Katanya dia sudah daftar lewat handphone. Datangnya jalannya begini-begini. Keluar-keluar isi kantongnya semua hilang. Saya lihat. Saya protes kok. Saya duluan nyampe. Kok yang diterima bapaknya tadi? Oh dia sudah duluan daftar bang. Anda dulu melihat kok gak dilaporin bang? Kok baru sekarang bersuara? Maksudnya? Ketika dulu melihat kejadian serupa kok tidak langsung melaporkan? Banyak laporan saya di Polda Metro itu. Coba cek dari baris kami itu gak jalan. Ada satu lembar kertas bisa mengalahkan 20 sertifikat, satu lembar fotokomi. Saya surati komisi 3, diam aja. Saya surati kompul nas, diam aja. Saya surati presiden, saya tanya. Apakah negara-negara hukum atau sudah berubah jadi negara kekuasaan politik? Gak dijawab. Jadi kalau saya mau mengadu kemana? Saya paling bisa mengadu kepada Tuhan Elohim. Karena mengadu ke lembaga negara, sekali kirim saya 60 surat. Saya bisa buktikan. 60 surat sekali kirim. Termasuk ini permohonan otopsi ini. Sekali kirim 19 surat saya. Sampai saya gak tidur tiga-tiga malam mengkonsep itu semua. Ada yang balas. Yang ada kita dipermainkan hasil apa itu? Hasil otopsi. Tidak diberikan kepada saya tapi diberikan kepada wartawan. Wartawan saya jadi bingung saya. Gila gapan saya? Gak ngerti mau jawab apa. Yang ada semua cuma permainan-permainan. Mau kita biarkan negara ini seperti terus atau mau kita perbaiki? Saya mau perbaiki. Siapa yang mau ikut saya? Ayo. Kita perbaiki negara ini. Tapi dugaan dari sumber Bangka Marudin ini apakah ini bermain sendiri di institusi Polri? Atau ada jaringannya? Ada sirkel sambu yang bermain. Kita sebutin dugaan ya Bang. Pasti ada sirkelnya. Saya pernah mendengar periwira polisi Monmak dalam tanda petik yang baru melacur. Melacurnya begini. Aku tadi gemetaran loh katanya. Kenapa? Aku disuruh pergi ke salah satu mafia lah. Eh disana sekretarisnya itu melati tiga. Saya disuruh harus daftar nama. Ya saya kan jadi gak berani saya kalau ada nama saya disitu. Mengapain kesana? Dia disuruh jenderalnya mengambil amplop gitu loh. Amplop coklat besar gitu loh. Ya saya gak mau. Sampai mau berantem saya katanya gitu loh. Seperti itu. Nah kita hitung aja lah harta-harta jenderal-jenderal itu. Dari mana itu mereka bisa hidupnya sangat hedonis. Hartanya dimana-mana, istrinya dimana-mana. Saya aja yang pendapatan saya secara anu lebih besar dari mereka. Baru punya satu istri dan lima putri. Bisa saja kan penghasilannya tidak hanya dari Polri Bang. Ya apa misalnya. Kan harus jelas. Usaha bang. Bisnis di luar bisa jadi. Ya gak tau. Boleh gak polisi berbisnis. Oke. Oke kalau begitu kita coba tanyakan saja langsung kepada juru bicara PPATK. Ada apa? Natsir ko gak? Pan Natsir kalau tadi Anda juga sempat menyimak. Ada berbagai aliran dana yang disebutkan oleh Bang Kamarudin. Apakah PPATK juga mengetahui bahkan melacak hal ini? Pak Natsir. Ya terima kasih. Selamat malam. Sejauh ini PPATK sudah membukukan ya rekening terkait dengan korban ya. Itu saja mbak yang kita terus melakukan koordinasi dengan penyidik. Berapa rekening Pak Natsir? Ada beberapa ya. Dan saya belum bisa sebutkan berapa jumlahnya atas nama siapa. Dan kami terus berproses melakukan koordinasi dengan penyidik. Oke apakah ini rekening yang tentu berhubungan dengan kasus pembunuhan Brigadi Joshua? Iya. Artinya jumlah dan beberapa nama siapa saja yang ada di rekening itu kami belum bisa sampaikan kepada publik. Tapi Pak Natsir tugas PPATK yang melacak aliran-aliran yang mencurigakan ini apakah berasal dari institusi Polri semuanya? Atau jangan-jangan alirannya sudah keluar? Bukan hanya di Indonesia tapi kemanca negara juga? Kalau secara umum tindak pidana ya ada uang-uang asal kejahatannya itu dilarikan keluar. Seperti itu mas. Oke. Jika memang kemudian PPATK mengetahui ini apakah kemudian rekening-rekening tersebut dibekukan Pak Natsir? Ya sejauh ini sudah ada beberapa yang dibekukan mbak. Oke. Sudah ada yang dibekukan? Iya. Sudah ada? Baik. Ini terpasuk rekening dari kelima tersangka itu kah Pak Natsir? Ya saya tadi sudah sebutkan. Nggak bisa menyebutkan nama, berapa jumlah rekeningnya ya. Yang pasti kami bekerja ya membantu penyidik untuk menyelesaikan masalah ini agar segera selesai. Baik. Pak Natsir ini ada pertanyaan dari Pak Kamarudin. Pak Kamarudin mungkin ingin langsung bertanya ke PPATK. Pak Natsir langsung aja sebutkan namanya dan berapa jumlahnya biar transparan. Kita kan negara, kita kan konstitusi mengenapkan transparan. Undang-undang informasi publik mengatakan transparan. Amanat presiden bilang transparan langsung sebutkan aja Pak. Biar jelas. Ini masih berproses dia. Dan kami hadir kemaripun karena undang-undang keterbukaan informasi publik. Di mana kami sebagai lembaga publik, hal-hal yang umum itu tidak kami sampaikan. Tetapi sesuatu yang terkait dengan masih dalam proses penyidikan-penyidikan. Ijin Pak Natsir yang tanggal 11 Juli 2022 sudah dibenarkan oleh Kabar Reskrim. Bagaimana? Apakah itu benar Pak? Pak Natsir? Tanggal 11 Juli 2022 ada aliran uang dari almarhum kepada tersangka? Saya tidak bisa sebutkan itu Pak Kamarudin. Kenapa tidak bisa disebutkan Pak? Saya kira TV One juga tidak fair ya. Tadi saya diundang kemari katanya hanya untuk menjelaskan itu. Saya sudah sebutkan. Saya tidak banyak bisa saya jelaskan. Dan tidak bisa banyak hal yang saya sampaikan. Ini tadi Pak Pertotak, ya? Kami fair Pak. Karena kesempatan Bapak bersedia hadir ke sini untuk kami tanyakan. Dan yang tadi bertanya adalah Pak Kamarudin. Tapi seperti ini, tadi Bapak menyinggung mengenai dananya keluar. Yang fair. TV One juga harus fair dong ya. Kita fair Pak. Kita fair Pak. Tapi mohon maaf Pak, meskipun Bapak tidak menyebutkan nama dan jumlahnya. Tapi soal tadi sudah keluar dan melibatkan jaringan internasional itu ke negara mana saja Pak? Bisa diterangkan? Mungkin saya bisa menambahkannya. Karena saya mantan PPATK. Memang undang-undang PPATK, kita yang membuat rakyat menyuruh beliau, Komisi 3, kita tidak memberi keundangan kepada PPATK untuk membicarakan apa yang dia lakukan. Begitu dia membocorkan transaksi itu, maka dia diancam dengan hukuman pidana. Semua level pegawai, baik pimpinan sampai dengan karyawan. Jadi begitu dia buka di sini, tinggal kita menghukum dia saja. Nah, jadi kita yang melarang dia ngomong itu. Nah tetapi kita salut kepada PPATK, dia sudah kerja karena lembaga ini diminta atau tidak diminta, dia proaktif. Kalau diminta, dia lebih proaktif lagi. Yakinlah dia bekerja profesional dan hampir semua tindak pidana besar di negeri ini, baik korupsi, kemudian money laundering, kemudian teroris, itu dari PPATK. Kemudian termasuk juga ini saya kira PPATK sudah kerja Pak. Artinya PPATK juga menyelidiki juga aliran dana ini ya Pak Nasir? Kita yang membongka mulutnya, kita yang membongka mulutnya. Saya tambahkan ya Pak, jadi saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Nasir ya, saya mengamini oleh Pak, siapa Pak? Pak Susunul Wajib, dan saya minta Pak Komaridin belajar lagi undang-undang PPATK Pak, supaya jangan asal jeplak Pak. Hati-hati Pak, bapak tembak-tembak. Bapak baca itu, bapak baca, iya betul Pak, tapi kan ada undang-undang 18, 23, pasal 17, kita pernah mendapatkan informasi itu. Manding-manding, lex spesialis, derogat, lex generalis, paham ya Pak? Belajar lagi Pak. Saya justru tidak paham, lex spesialis itu kalau undang-undang khusus mengisampingkan yang umum. Belajar lagi Pak. Ini undang-undangnya ada kok undang-undang 18, 23, pasal 17, pasal 17, pasal 17, pasal 17. Buktinya Bapak salah. Salah yang mana? Yang mana salahnya? Silahkan duduk boleh Bang Dioli Pak, terima kasih. Yang mana salahnya? Kita tidak menyerah secara personal. Konstitusi mengatakan terbuka. Undang-undang mengatakan terbuka. Presiden mengatakan terbuka. Kenapa? Pan Nasir, terima kasih, atau waktunya bersedia untuk menjelaskan mengenai hari ini. Terima kasih banyak, meskipun juga terbatas dengan undang-undang. Ada yang ingin disampaikan Pak Nasir? Dari Pak Nasir, karena masyarakat juga menunggu transparansi, tapi PPATK punya penduduknya. Saya menghormati TV One ya, karena dari awal saya juga sudah jelaskan, tidak banyak hal yang bisa sampaikan. Kehadiran saya di sini untuk, tadi seperti Pak Kamarudin katakan, untuk memenuhi undang-undang terbuka informasi publik. Hal-hal yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Yang saya minta, itu bukan klien saya, bukan orang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Nasir. Terima kasih banyak Pak Nasir atas waktunya. Saya berikan hak untuk kerahasian itu, buka aja yang tanggal 11 Juli 2022. Baik, Pak Kamarudin. Soal aliran dana ini, Pak, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di jagat maya ramai juga. Bahkan skema, diagram, bagan dengan nama dan juga nominal tersebar luas. Mbak Rusti Kahir Lambang mungkin tanggapannya seperti apa, karena nama Anda juga kabarnya terseret. Terseret juga, Mbak Rusti Kahir. Ya, terima kasih. Jadi, sebenarnya isu terkait sama Brigadir J itu adalah salah satu isu yang menurut saya terbesar di Indonesia selama ini. Jadi, biasanya yang namanya isu besar seperti ini itu rata-rata hanya bertahan sampai dua minggu. Ini kita sudah hampir satu setengah bulan. Lebih dari satu bulan. Ternyata tren itu tidak menurun, justru meningkat tajam. Itu yang pertama. Jadi, baik di media maupun di media sosial. Jadi, misalnya media ketika bicara tentang Polri itu rata-rata 60 sampai 70 ribu per bulan. Tetapi, pada saat ada kasus ini terjadi perlonjakan yang luar biasa, rata-rata itu 140 ribu pemberitaan per bulan. Kalau biasanya hanya 2.500, tiba-tiba jadi 3.250 dan itulah yang menyebabkan bahwa isu ini benar-benar mendapatkan atensi dari publik. Real akun atau robot? Itu dari media dan dari media sosial. Nah, dari media sosial sendiri juga seperti itu gitu. Dan menariknya, isu ini ternyata isu yang cukup menarik. Karena apa? Setiap hari itu selalu ada isu-isu baru gitu. Dan kita harus berterima kasih gitu ya. Karena apa? Karena ternyata Pak Kamarudin gitu ya, kemudian juga dari Polri, dari Pak Susno, dari siapapun itu setiap hari selalu ada isu baru. Dan masyarakat itu selalu ternyata tertarik gitu. Kenapa tertarik di situ? Karena ada news value-nya gitu loh. News value-nya itu kenapa seperti itu? Satu, terkait sama tokoh. Dua, terkait sama sesuatu yang sensasional. Ketiga, misalnya isu ini ada kebaruan karena sebelumnya gak pernah ada gitu. Dan keempat adalah soal sensualitas sebenarnya. Baru setika, kalau kita lihat akhir-akhir ini isu apa yang paling menonjol di media sosial maupun di media konvensional? Nah, jadi sebenarnya ada satu hal yang cukup menarik gitu. Jadi setiap kali menjelang penatapan tersangka, dulu sebelum penatapan tersangka Ferdi Sambo itu juga ada isu yang sangat luar biasa besar. Nah, ternyata jelang penatapan tersangka Putri kemarin juga ada isu yang berkeliaran dengan sangat luar biasa. Ya, ini terkait dengan 303 misalnya. Termasuk aliran dana ini juga? Termasuk aliran dana ini banggar 900 miliar gitu. Dan semua muncul dan masif gitu. Nah, menariknya lagi terkait dengan aliran dana, itu sebenarnya sudah pernah dibocorkan pada tanggal 15 Juli di media sosial. Kemudian isu itu muncul di media mainstream juga oleh akun, salah satunya adalah akun Opposite. Kemudian masuklah ke media sosial, kemudian masuk ke media mainstream dan ternyata netizen itu tidak banyak reaksi terhadap pemberitaan tersebut. Tapi buktinya di forward, di repost, di forward sama. Betul. Nah, isu yang berkembang di bulan Juli itu baru tanggal 15 dan kemudian tanggal 17 itu rame. Tetapi ternyata tidak rame sekali gitu. Sepi gitu. Nah, isu itu kembali meningkat tajam, menjelang penetapan tersangka PC gitu. Dan semua langsung ribut dan heboh. Kenapa isu ini bisa menjadi rame? Karena dibawa oleh figur besar gitu. Karena waktu di bulan Juli, itu dia sudah disampaikan oleh seorang tokoh lokal gitu ya, dari wilayah Sumatera dan juga di media lokal. Tapi ternyata di media sosial juga reaksinya biasa-biasa saja. Enggak. Tetapi ketika dia dibawa oleh tokoh-tokoh besar dalam tanda petik gitu oleh influencer, ada Pak Kamarudin gitu, ada Pak Mahfud, ada Pak Deolipa. Akhirnya yang terjadi apa? Publik percaya karena siapa yang membawa berita itu berpengaruh sangat besar terhadap bagaimana persepsi publik terhadap kasus itu. Jadi kalau dulunya nggak percaya gitu, alah paling gitu. Nah, tetapi ketika yang dibawa oleh figur-figur ini, akhirnya publik percaya dalam tanda petik. Termasuk nama Mbak Rustika yang dituduh akun Opposite bahwa Anda menjadi mastermind dalam menggiring isu di media. Itu kata Opposite, bukan kata kami sebagai host loh Mbak ya. Luar biasa sekali Rustika itu. Bisa, dikatakan kan, bisa membuat seluruh judul media berita ikut pada kata-kata saya gitu kan. Luar biasa sekali kalau itu bisa terjadi. Betul, oh bukan. Kalau itu bisa terjadi luar biasa sekali dong gitu. Nah, tetapi menariknya ya, jadi ketika isu itu muncul gitu, beberapa itu masuk ke saya gitu. Mereka mempertanyakan, benar nggak sih kok perempuan gitu? Ini Rustika yang itu? Nah, itu banyak sekali gitu. Jadi orang pun akan bertanya gitu. Persepsi orang terhadap sebuah peristiwa itu juga tergantung pada bagaimana orang itu melihat kita dan bagaimana preferensi kita terhadap orang itu gitu. Banyak pertanyaan juga Mbak. Apakah Mbak Rustika sebelumnya, sebelum ini kemudian rame, sempat bertemu juga dengan mantan Kadif Ropang? Pasti pernah ketemu karena kebetulan sering menjadi pembicara juga, misalnya di beberapa tempat, beberapa kali pasti. Dalam waktu berdekatan dengan kasus ini? Iya, bisa jadi. Ini konteksnya profesional atau lebih dari itu? Sempat dicuruh hati juga tidak Mbak? Dicuruh hati soal ini? Ya enggak lah, gimana dia mau curah sama saya. Enggak, ini tugasnya waktu dipanggil, waktu berinteraksi dengan FS ini sebagai apa Mbak? Supaya ya jelas saja. Apa dalam konteks ini atau tidak gitu? Ketika diundang ini sebagai apa? Apakah ada kaitan dengan kerjaan di institusi Polri atau murni soal penguasaan ilmu media sosial? Kebetulan pada akhir tahun lalu saya menjadi salah satu bicara untuk kasat wil di Maus Polri. Jadi di sana ada mulai dari pejabat utama sampai Kapolda dan Kapolres se-Indonesia. Dan saya bicara terkait dengan bagaimana persepsi publik terhadap Polri. Jadi nilainya berapa, kenapa Polri jelek, kenapa Polri bagus. Dan hampir setiap tahun saya diminta untuk bicara secara data terkait dengan persepsi publik di Polri. Termasuk membuat press release formatnya mungkin memberikan bimbingan konsumen. Itu kan terserat juga nama baru Sidiqa Mbak? Itu enggak, tidak. Jadi kita hanya bicara tentang bagaimana persepsi publik selama ini terhadap Polri misalnya gitu. Jadi misalnya kenapa pada hari Bayangkara lalu saya meluangkan rilis gitu yang menyampaikan bahwa persepsi publik terhadap Polri itu cukup bagus yakni di angka 76 gitu kan. Kenapa dia berada di angka 76? Karena ada kepuasan publik gitu ya terhadap penanganan COVID selama ini. Dan kita tahu bahwa Polri sangat bergerak cukup masif gitu ya sampai di level paling bawah dalam penanganan COVID. Memberikan vaksin gitu ya, prokes dan lain-lain. Dan yang kedua adalah soal mudik. Nah soal mudik, soal poin itu. Nama Mbak Rustika ini masuk dalam jajaran puluhan orang yang merupakan bagian dari staff Ali Polri. Termasuk kemarin nama Fahmi yang dituding merupakan pembuat skenario dalam kasus Ferdi Sambo ini Mbak Rustika. Ya kebetulan saya juga menjabat sebagai penasihat ahli Kapolri di mana saya penasihat ahli Kapolri bidang media sosial di mana tugas penasihat Kapolri itu adalah memberikan saran dan arahan jika diperlukan oleh Kapolri. Artinya mungkin kita bisa saja memberikan arahan kepada Kapolri gitu. Persoalan Kapolri-nya ambil atau enggak itu bukan urusan kita. Tetapi dalam catatan kami gitu ya, sebenarnya penasihat ahli Kapolri itu dia berasal dari berbagai bidang. Ada bidang hukum, ada bidang politik, ada bidang sosial, ada bidang komunikasi yang Mas Fahmi. Dan kemudian dari masing-masing kami itu. Dalam hal memberi nasihat kepada Kapolri itu apakah sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan penasihat lainnya? Ya jadi selama ini ya Bapak kami ada yang namanya rapat rutin gitu ya setiap satu bulan di mana masing-masing dari penasihat ahli Kapolri itu memberikan usulan atau saran gitu yang kemudian disampaikan di dalam forum gitu. Kalau begitu saya mau tanya tentang penasihat yang memberikan skenario tentang pembunuhan daripada almarhum Brigadir Joshua. Kan sudah dibunuh dulu baru dibikin skenario-nya yang atas nama diduga Pahmi itu. Apakah itu diberikan nasihat itu secara bersama-sama? Bersama dengan Mbak juga atau sendiri-sendiri? Boleh dijawabnya saat-saat lagi kita harus jadilah hanya di catatan demokrasi Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya kita lanjutkan kalau begitu mungkin boleh dijawab aja Mbak. Apakah kemudian dalam memutuskan suatu hal itu apakah Kapolri hanya membuat dari satu penasihat ahli saja atau dari keseluruhan? Enggak, saya yakin pasti Kapolri akan memilih yang terbaik gitu. Dan misalnya dari seluruh penasihat Kapolri itu kan dia berasal dari berbagai bidang. Ada bidang politik, ada bidang pidana, ada bidang ham gitu. Yang masing-masing itu ketika kita melihat sebuah peristiwa itu selalu dari sudut pandang yang berbeda. Nah oleh karena itu ketika di dalam rapat biasanya kita hanya sampaikan begitu saja. Bahwa kalau dari sisi sudut pandang gitu terkait sama media sosial itu situasinya seperti ini gitu. Kemudian dari sisi komunikasi yang dilakukan oleh Mas Fahmi juga pasti akan memberikan saran. Dari sisi ham misalnya, dari sisi politik nah semuanya itu sama. Dan kemudian seluruh catatan kita itu dari masing-masing itu kita berikan kepada koordinator sahli gitu. Dari Polri dan kemudian beliaulah yang mungkin akan membawa ke Kapolri gitu. Jadi mungkin Kapolri juga punya tim juga gitu ya dan beliau ingin tahu masukannya dari apa gitu. Tapi terakhir pasti ada di sisi Kapolri ya. Belum terjawab Mbak. Ketika Pahmi atau diduga Pahmi memberi nasihat. Apakah itu Mbak ada di sana? Apakah nasihat itu langsung diberikan kepada Kapolri bersama-sama dengan Perdi Sambo atau bagaimana gitu? Ya jadi selama ini kalau rapat ahli penasihat ahli Kapolri hanya di kalangan penasihat ahli Kapolri saja Pak. Jadi tidak ke Kapolri langsung. Jadi di sana masih ada Bapak yang sebagai bidang kepalanya gitu untuk penasihat ahli Kapolri. Berarti dengan kata lain Mbak Rustika ingin mengatakan bahwa Fahmi ini bermain sendiri. Tidak berkomunikasi dengan sesama rekan-rekan penasihat Polri untuk mengambil keputusan. Saya buat skenario dalam kasus kematian Yesua. Ya dan hal itu juga disampaikan juga oleh tim gitu ya. Pada saat kemarin tim para penasihat Kapolri kaget loh kok ternyata kamu membuat skenario padahal kita tidak tahu gitu. Karena kamu kan posisinya sebagai penasihat ahli Kapolri bukan sebagai penasihat ahli Pak Sambo misalnya seperti itu. Kalau boleh tahu Mbak tanggal 8 Juli 2022 Mbak masuk kantor atau tidak? Siapa? Mbaknya? Saya kenapa Pak? Masuk kantor sebagai staf Kapolri atau tidak? Pada tanggal 8 Juli? 8 Juli 2022? Iya. Hari Jumat itu? Iya. Masuk? Masuk kantor ke kantor mana Pak? Ke kantor Polri kan sebagai staf ahli Kapolri kan itu ada kantornya tau? Enggak. Kan sebulan sekali tadi kata ya Pak. Oh tidak masuk ya? Enggak ada Pak. Karena kan informasinya kan pada saat itu Pak Perdisampo nangis-nangis didampingi oleh penasihat Kapolri lalu disampaikanlah pada saat itu skenario-skenario itu kan begitu. Ya itu saya tidak tahu informasi. Tidak tahu ya baik terima kasih. Tetapi pada saat kejadian itu tanggal 8 Juli tahun 2022 saya kebetulan memang sedang bertemu dengan Bapak Kapolri. Dari pukul 4 sore sampai jam setengah 8. Boleh didekatkan mikrofonnya Pak? Baik tapi bukan keperluan untuk kasus. Tidak karena waktu itu tanggal 8 Juli. Jadi pada saat kejadian gitu kebetulan saya sedang berdiskusi dengan Bapak Kapolri. Baik kita langsung ke mantan kabar es krim Pak Susno Duwaji Anda melihatnya seperti apa? Ini jejak pembunuhan Yosua belum tuntas tapi sekarang aliran dana Pak yang disampaikan. Isunya kemana-mana? Kalau kasus pembunuhan ya berbagai kesempatan saya katakan itu kasus-kasus yang simple sangat mudah sekali ya. Buktikannya level Polres saja cukup. Sangat mudah tapi sebulan lebih Pak. Alannya bukan kasusnya tetapi temboknya yang lain kan. Temboknya berat. Bayangkan saja. Kapolri di backup Menko Polhokam, di backup oleh Komisi 3 DPR, Kompol Nas, Komnas Ham dan Presiden langsung. Sampai 6 kali ngomong. Baru jebolnya sedikit-sedikit, sedikit-sedikit dan akhirnya jebol sampai tersangka. Jelas dalangnya ada, eksekutornya ada, pembantunya ada bahkan sampai Ibu Putri Chandra Wati pun dijadikan tersangka. Dan ini masih akan ada lagi lain loh. Tersangka yang menghambat jalannya penyidikan. Nanti plus lagi para yang bersalah karena kode etik akan banyak ini. Dan nanti tentang masuk dana aliran, chart itu masuk chart, diagram, masuk isu, masuk itu. Polri tidak diam. Yakinlah Polri itu, ini Pak Artaria sebagai komisi yang hukum yang bawa Polri dia tahu persis kok. Ada intelijen, ada irwasum, kemudian dia bekerja sama dengan PPATK. Tetapi mereka kan skala prioritas. Sekarang ini selesaikan dulu yang pembunuhan. Karena pembunuhan ini kan masa penahanannya kan kalau tidak diperpanjangkan 20 hari. Tapi Alhamdulillah sebelum 20 hari ya Pak Kemarudin. Sudah dilimpahkan atas desakan-desakan beliau ini. Nah tinggal menyusul berikut. Dan fungsi-fungsi lain sudah bekerja ini. Saya yakin dia sudah bekerja, melacak chart itu, kemudian kerja sama-sama PPATK. Tapi PPATK memang begitulah, tidak bisa membuka ke kita. Tapi saya yakin Rikning yang diblokir, kemudian aliran dana itu sudah disampaikan kepada Polri. Dan sehingga Polri kemarin kan baru penjelasan dari Kadib Umas Polri bahwa itu huak. Tapi apakah huak ini strategi dia, apa bagaimana, yang penting tenang dulu, tapi yakinlah. Nanti bekerja, kemudian terkait dengan hikmah yang kita dapat ya. Maksudnya strategi seperti apa Pak Susno? Strateginya kan, kita di Indonesia ini kan menangkap ikan, airnya tidak keruh. Bayangkan sekarang heboh secara nasional. Boleh tanya enggak Pak, Bapak sebagai mantan kabar reskrim melihat skema itu ya, itu kira-kira yang buat siapa itu? Apakah itu yang buat anggota Polri juga atau di luar Polri? Karena begitu rigid ya. Oke, saya jawab dulu. Jadi skenario ini sudah selesai, bayangkan merombak skenario yang demikian sempurna. Kalau bukan desakan beliau, kemudian backup dari DPR dan sebagainya, ini kan sulit ngungkapnya. Dan terungkap, setelah itu dijadikan tersangka. Setelah itu selesai semua, kan masih menyelesaikan kode etik. Habis kode etik, ya yang masukan-masukan itu kan tidak terbuang percuma. Tapi belum proyestisia kan. Masih berupa informasi intelijen yang Pak, pengacara tahu, karena beliau selain intelijen kan, di Europani tahu dia, ini informasi ini A1, apa C3, apa C4, kan diterima. Tapi nanti akan diolah, ini akan menjadi informasi itu sumbernya benar atau tidak. Tapi dari kacamata Anda siapa yang buat ini? Loh, kacamata saya sih tidak tahu. Orang berkepentingan yang jelas. Maksud kami apakah itu format standar penyidik di kepolisian, di intelijen? Tapi yang membuat itu orang berkepentingan. Satu berkepentingan untuk bisnis informasi, dengan disebarkan itu geger saat Indonesia. Ada yang untungkan. Satu lagi orang berkepentingan, wah ini kesempatan dalam kesempitan. Siapa tahu ada yang dicopot, saya bisa naik. Bisa jadi. Ada lagi, orang yang mengusuhi judi. Wah judi di Republik ini marah. Sebarkan itu, nah buktinya kan judi tiarap semua sekarang. Coba, bisa enggak pasang judi online hari ini? Enggak ada. Kalau kita tanya kenapa kemarin ada, sekarang enggak ada. Tiara. Tapi kenapa kemudian Kapolri ngomong, baru itu kemudian kejadian di mana-mana, Bang? Iya, karena Kapolri itu sakti kan. Kapolri sakti. Kalau Susno yang ngomong judi berapa? Dia kan sama saya. Saya baru beli, Pak, kemarin. Kenapa enggak dari dulu artinya begitu, Pak Susno? Kalau itu bukan saya yang ngatakan kenapa enggak dari dulu. Anda lah, itu orang media kan. Kalau saya kan menganggapnya, ya ada positifnya, positifnya judi habis. Semoga saja, Pak Kemarudin, habisnya lama. Jangan habisnya seminggu. Terus-menerus. Saya ingin menambahkan yang tadi soal Kapolri sakti tadi. Tapi mungkin dari sudut pandang media dan media dan bagaimana Kapolri melihat situasi ini. Jadi selama ini kita melihat bahwa di awal-awal itu ada tekanan yang luar biasa kepada Kapolri untuk segera menetapkan tersangka. Tetapi Pak Kapolri kalau kita lihat seolah-olah lambat, padahal enggak. Dia mendapat informasi dari berbagai hal, dari berbagai pihak dan dia tidak mau gegabah. Ini kalau dalam sudut pandang saya ya. Jadi bagaimana dia menerima data, setiap data itu dia teliti satu demi satu. Setiap masukan, jadi tidak hanya dari penasaran Kapolri doang, Pak. Jadi semua orang pasti memberikan masukan. Dan Pak Kapolri itu teliti satu demi satu. Oke, saya percaya. Jadi kalau misalnya pada saat itu tekanan luar biasa dan kemudian Kapolri memutuskan, maka yang terjadi mungkin seperti sama yang disampaikan oleh Komnas HAM. Bahwa data yang diterima CCTV itu menegaskan tiga hal. Yang pertama adalah, satu, pada saat kejadian FS tidak berada di lokasi. Kedua, artinya kalau FS tidak di lokasi berarti FS tidak melakukan penembakan. Oke, itu Mbak, skenario-nya sudah selesai. Kan terbantakan semua tapi ya Mbak? Skenario itu sudah selesai, termasuk preseks sudah selesai. Itu teliti Pak. Supaya forum ini lebih efektif kita manfaatkan. Hikmahnya judi sudah tidak ada. Kemudian sekarang backup terhadap Kapolri kuat sekali sekarang. DPR backup, kemudian Menko Pulhukam backup. Pak Kamarudin pun juga backup loh. Luar biasa. Pak Deoleva juga. Kemudian kita, yang saya ini sudah jadi rakyat jelata sekarang kan, membackup luar biasa lewat media sosial. Jadi Kapolri sekarang tidak ragu-ragi untuk berbuat. Kalau Ferdi Sambo ada yang backup tidak Pak Susno? Banyak kan, 80 berapa yang berusaha TKP itu. Nah, tapi tidak gampang merita itu. Tapi setelah ditunjukkan oleh Kapolri, dia mampu. Sehingga dia sudah on the track. Karena dia on the track, jangan di non-aktifkan. Katanya Pak Arteria tidak dikenal istilah non-aktif itu di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ya kalau habis masa jabatan diganti. Nah, dan juga untuk apa? Non-aktif toh jalannya sudah benar sekarang. Tinggal kita awasi. Setelah diawasi, baru manfaatkan momentum ini. Besi itu ditempa selagi panas. Nah, apa yang dia harus lakukan? DPR sudah mengatakan, bersih-bersih di dalam. Bersih-bersih di dalam. Tapi kan tidak bisa pada saat gawat seperti ini, hangat seperti ini, copot pejabat ini. Kita tunggu nanti itu ya Pak Susno ya? Kita tunggu, kita kawal. Tapi kan yang kena prank Ferdi Sambo banyak Pak. Jenderal-jenderal juga kena prank Pak Ferdi Sambo Pak Susno. Ya kalau soal prank-prank itu tergantung skenario-nya. Kita nonton film kadang-kadang nangis kan? Padahal pemain filmnya habis kita tonton itu ketawa-ketawa. Tapi itulah yang namanya film. Ini seniman loh ini. Karena apa kacara? Jadi filmnya Pak Ferdi Sambo itu luar biasa. Bisa menangiskan lah. Media pun percaya awalnya. Tapi sepandai-pandai YouTube yang melopat kan jatuh juga. Kita percayalah kepada support DPR, apa yang dimasukkan, umpan dan sebagainya. Dan nyatanya terbongkar kok. Nah sekarang mari kita pantau, kita kawal. Hal ini lagi menuju ke penuntut. Setelah itu mudah-mudahan dapat hakim yang bersih, yang benar-benar clear and clean. Hakim dewasa dan tahu akan keadilan rakyat. Sehingga dia dihukum yang seadil-adilnya. Bukan menurut kehendak siapa, tapi yang seadil-adilnya. Tidak mendengar bisik-bisik tetangga dan lain sebagainya. Meskipun ada pihak yang menyatakan Pak Susno, ini memang dugaan spekulasi liar yang mengaitkan. Pak FS ini kan pernah berkaitan dengan kasus kejaksaan. Nah sekarang berkas dirimpangan kekejaksaan. Iya mau apapun juga akan dikaitkan dengan kebakaran dan sebagainya. Kan giginya udah gak ada. Terus hakim itu kan dia di dunia ini kan wakil Tuhan. Lah kalau wakil Tuhan sudah gak masih takut sama Pridi kan. Apalagi saya ini. Nah dibawa wakil Tuhan siapa? Wakil rakyat. Kekuasaannya pun besar wakil rakyat. Apalagi wakil Tuhan. Masa takut sama ini. Jadi insya Allah kita positive thinking saja. Hakimnya baik, semuanya baik. Walaupun ada yang ngejar-ngejar Pak mutip Pak ya. Tapi tanpa mutip pun orang sudah mati. Dibunuh. Yang bunuh ngaku. Otaknya ngaku. Alatnya ada gitu kan. Jadi udah. Karena ini direncanakan. Ya ancaman hukuman mati menanti dia. Atau seumur hidup. Atau 20 tahun penjara. Tinggal tergantung dia. Menghambat penyidikan apa tidak. Jujur apa tidak. Sehingga hakimnya kasihan. Kita tunggu dakwan jaksa nanti ya. Kita tunggu. Dan saya yakin TTI One akan mengawal sampai selesai. DPR akan selesai. Tentu bersama dengan Pak Susno juga. Terima kasih. Bang Deolipa kalau kita ngomongin motif tadi Bang. Sebentar. Boleh bicara panjang apa pendek. Pendek Bang. Kalau pendek susah. Banyak kok informasi di saya. To the point langsung silahkan Bang. Pertama ya. Karena ini adalah catatan demokrasi. Saya catat ini. Baru kali ini saya mencatat. Siap. Satu dua tiga empat pendek aja. Dicatatnya pendek bener. Pendek Pak. Iya kan. Itu juga gak kebaca. Bisa kebaca gak gak? Gak kebaca juga nih. Pak Artari bisa baca gak? Enggak ya. Boleh langsung ke poinnya Bang. Saya adalah pembela dari Bapak Kapolri dan Wakapolri. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang ingin menjatuhkan Kapolri Wakapolri. Karena mereka orang baik. Ya. Biarkan mereka bekerja. Baik DPR jangan juga singgung-singgung lah. Saya tahu isinya di dalam. Oke. Jadi udah. Pokoknya Kapolri Wakapolri kerja bener. Amin. Ya kan. Yang kedua. Ini kita lagi lihat-lihat acara TV One sekarang catatan demokrasi. Yang keluar kok teletabis. Di sini kan. Apa itu Bang? Maksudnya siapa ya Bang? Itu pelukan itu Pak Kapolri sama itu. Sama psikopat. Ya kan. Maksud saya. Ya udah lah Pak Kapolri udah mau tiga kali. Saya minta Anda mundur lah. Bikin malu. Teletabis itu anak-anak itu pada stres. Ini apa sih? Itu rana Kapolri Bang. Emang iya. Tapi kan kita boleh minta mundur. Kapolri kan bikin TR. Kita boleh minta mundur. Kita psikolog. Jelek. Alasan mundurnya apa? Ini psikologis. Anak-anak ngeliat itu. Gimana kalau Anda punya anak. Ngeliat dia lagi pelukan dengan psikopat. Coba kan semua anak tahu. Kapolri juga dibohongin Bang katanya. Bukan. Kapolri bodoh aja kenapa mau dibohongin. Bodoh. Turun aja Pak Kapolri. Kita di sini menggunakan diskusi dengan etika Bang. Boleh dijaga tolong perkataannya. Kita jaga. Kita aktifis. Susah Bapak suruh pakai etika. Kita kan gak makan uang negara sama sekali. Ya kan? Bebas aja kita bicara. Kenapa saya dulu Bang? Ada etika jurnalistik Bang. Ya itu kan jurnalistik. Saya aktifis beda. Oke. Lanjut kepada Kak Seto. Kak Seto ngapain Kak Seto ngurusin anaknya Pak Ferry Sambo. Di jalanan banyak Pak. Di pinggir jalan di Blok M. Di Depok. Di mana tuh. Di Cilincing lebih banyak lagi tuh anak telantar. Ngapain Bapak capek-capek ketemu Ferry Sambo. Untuk bilang anaknya dijaga. Buat apa Pak? Pak jangan bikin malu psikologi UI Pak. Saya psikologi UI Pak. Malu saya Pak. Anaknya mendapatkan perundungan? Ya. Anak di jalanan lebih banyak perundungan. Anak Bapak dirundung gak? Kan banyak. Di Cilincing itu paling banyak anak dirundung. Sampai ngomongnya ngawur kalau ngomong tuh. Ya. Itu mending dia belain sana. Ngapain dia belain sana. Ferry Sambo kan udah kaya. Ada keluarga besarnya. Dijaga keluarga besarnya. Ngapain Kak Seto pansos-pansos disitu. Bikin malu saya aja. Kita bisa kembali ke topik. Oke motif. Motif. Saya sebut sebut. Joshua. Bukanlah LGBT. Satu. Sama lagi. Elisir. Bukanlah LGBT. Dua. Kemudian ketiga. Ferry Sambo adalah biseksual. Tiga. Saya klaim itu. Yang keempat adalah. Motif sebenarnya adalah. Karena si Kuat. Kuat ini orang sipil tapi pengen berkuasa di polisi. Dia. Si Pak Kuat. Makruf. Dia ini kan selalu berantem sama si Joshua. Karena dia pengen dianggap oleh Sambo. Sebagai orang yang pertama-tama menjaga Sambo. Sehingga timbulah propaganda perubahan darah si Kuat. Dia bikin cerita tentang si Joshua ini jelek-jelek. Dia kamu sampai. Kan dia bikin propaganda kok. Sambo. Karena Sambo psikopat. Dia terima telepon. Marah dia. Informasi ini Anda dapat dari siapa Baradae? Tenang aja. Saya akan psikolog. Iya kan. Udah. Disitu saja dulu. Oke. Boleh dilanjutkan dulu. Yang penting Pak Kapu udah mundur. Pak Seto ngurusin orang-orang Cilincing. Atau anak-anak yang lebih banyak. Apa yang ngurusin sana? Bang Diolipa. Berarti pernyataan pengakuan dari Baradae. Dari Magelang ke Jakarta. Semua sudah diterangkan kepada Diolipa Yumara. Ya sudah lah. Buat apa saya berdoa sama Tuhan? Nah. Kejadian di Magelang itu sebenarnya seperti apa Bang Diolipa? Ini ya di Magelang itu nyeng-nyeng-nyeng-nyeng-nyeng dari tanggal 2 sampai tanggal. Nyeng-nyeng itu apa Bang? Ya ada jalan-jalannya dong ke Jogja, ke mall. Saya kasih godo. Yang ke mall Jogja aja gak ada yang tahu. Saya tahu kok mereka ke mall di Jogja terus balik lagi ke Magelang. Iya kan? Iya kan? Terus bagaimana kuat kemudian karena dia gengsinya karena dia merasa dia paling kuat. Namanya juga kuat. Kalau di redangan sama Yusuf kan gak mau dia. Dia aja langsung bilang. Eh bos itu si Yusuf itu begini-begini. Ini yang namanya fitnah. Jadi sumber persoalan pertama adalah fitnahnya kuat yang disampaikan kepada Sambo. Namanya Sambo kadang-kadang psikopat. Dia panik, dia merasa cemburu banget. Timbulah niat busuknya. Karena kepalanya udah gak bisa dalam posisi normal. Cemburu karena apa Bang? Iya karena umumnya si kuat. Pernyataan kuat yang menyatakan dua kejadian. Apa gandanya dalam bentuk apa ya Bang? Dia kuat ini kan karena dia iri sama si Eliezer, iri sama si polisi-polisi ini. Akhirnya dia bikin otak. Dia kan dia rancang suatu cerita-cerita jahat. Namanya fitnah. Makanya sumber dari persoalan ini adalah fitnah. Paham ya? Barada E menyatakan hal itu juga bahwa tuduhan kuat yang melihat sama mempergoki dua kali. Ini kan cerita, analisa saya kan dari cerita-cerita ini kan. Dari satu cerita aja saya bisa dapat satu sudut pandang. Oh ternyata ada posisi dimana kuat ini orang sipil yang lainnya polisi-polisi. Kuat ini kemudian tersinggung kalau dia kan gak jadi bosnya si mereka. Atau si 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 sabah-sahabu dengkir nyongkong dengan si polisi-polisi ini kan. Dia maunya kan nomor satu. Tapi dia sipil. Dia bawaan orang lama. Dia gak mau kalah. Akhirnya apa? Dia bikin propaganda. Fitnah. Dia ceritalah kesesasat mba. Mba. Kita sudah tangkap itu Bang. Soal konsorsium bagaimana? Konsorsium? Ya ada. Tapi. Kan hoax sudah dipastikan oleh KD Fumas. Konsorsium apa? KD Fumas Polri? Iya kan dia gak tahu. Orang kadang-kadang jadi pos polis juga kadang duduk di meja terus bengong. Gak tahu lah Bang An. Ini KD Fumas loh yang ngomong. Boleh aja KD Fumas. KD Fumas ngomong juga gak ada persoalan. Tapi kan saya bilang KD Fumas Polri. Karena saya tahu mana yang baik, mana yang buruk saya tahu. Jadi artinya ini yang bohong Anda atau KD Fumas Polri? Saya gak pernah bohong. Emang pernah saya bohong? Cuma saya bilang konsorsium itu ada makanya itu ada 303. Saya bilang 303 buktinya apa? Diagram itu benar? Ya benarlah. Mana pernah itu gak benar. Itu pekerjaan intelijen. Itu sumbernya dari mana Bang? Itu sumbernya dari mana Bang? Tapi itu adalah petunjuk. Tidak bisa dijaga darah bukti. Itu hanya bisa dipakai oleh KD Fumas Polri untuk melakukan tindakan hukum. Intelijen Polri? Bebas. Seberapa besar itu pengaruh Ferdi Sambus pengetahuan Bang Diolita? Besar sekali yang dia pengen jadi KD Fumas Polri. Pernah dia tahu dia kesegiri Krishnamurti? Krishnamurti pernah ingat? Turn part crime? Kita kembali ke topik ini ya Bang ya? Ya kan. Disuruh nanya macam-macam. Saya jawab macam-macam. Kita fokus ke FS Bang. Mengenai jaringan-jaringan yang sengaja kami blur karena datanya juga belum jelas ini Bang. Ini datanya masih belum jelas tapi Anda tadi meyakinkan kami bahwa ini betul. Sumber Anda dari mana? Sambil kami tampilkan di layar. Itu adalah data intelijen. Tapi itu di blur benar. Karena itu tidak bisa dijadikan barang bukti Bang. Itu hanya bisa dipakai sebagai petunjuk. Nama-nama lain yang juga terseret? Ada itu semua. Cuman itu adalah petunjuk. Kita sedikit nambahin. Data intelijen. Jadi semua informasi yang masuk ke polisi itu adalah intelijen. Informasi intelijen kan? Soalnya nilainya ada yang A1 itu sumbernya benar, isinya benar. Ada yang B1 sumbernya agak enggak dipercaya tapi isinya benar. Yang paling enggak dipercaya kalau sudah seh sekian. Rumor namanya itu kan? Rumor namanya. Tapi apapun itu bermanfaat bagi Polri, bermanfaat juga bagi penyelenggara negara ini termasuk bermanfaat juga bagi DPR. Tapi tidak langsung kita percaya apalagi pro-justisia. Nah hasil pelacakan dari Polri kan sudah dilacakan karena itu belum bisa dipercaya. Sumbernya belum ada. Belum bisa dipercaya tapi sudah terlanjur membuat gaduh Pak Susno. Nah siapa yang buat gaduh kan lagi dilacak oleh Polri. Kita coba tanya juga ke DPR yang kemarin sempat membuka juga diagram itu pada saat Rapa dengar pendapat. Bang Terry. Sesahat lagi Bang Terry. Kita harus juga dulu hanya di setan demokrasi. Biar lebih utuh Bang. Bang Terry. Mengenai kerajaan Sambo Pak. Benar enggak sih ini? Oh ada bintang tiga yang akan mengundurkan diri ketika tidak mentersangkakan. Iya kan FS kan begitu. Kasus KM50 gimana Pak? Ada tindak lanjut gak Pak? Kalau saya implementasi di Polri jangan disalahkan. Tidak disalahkan Pak. Kami sudah bisa pastikan dengan keingguan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Kita langsung ke Bang Arti Adahla menyambut pertanyaan tadi Bang. Anda cepat membuka juga di Agam Konstosium Sambo yang kemudian ramai juga di media sosial di rapat dengar pendapat. Apa yang kemudian bisa dirangkum dari rapat kemarin Bang? Saya juga klarifikasi yang saya buka itu saya ingin mempertanyakan kepada Prof Mahfud. Karena yang disampaikan Prof Mahfud itu mendekati kebenaran. Berkelanjutan sahih dan menjadi faktual setiap beliau bicara. Tapi ada beberapa yang belum terkonfirmasi dengan baik. Prof sempat mengatakan ada kekaisaran Sambo yang punya kekuasaan, ada Mabes di dalam Mabes, seperti Sub Mabes dan sebagainya. Makanya saya tanyakan untuk yang ini sahih tidak? Benar gak ini? Tapi kan beliau juga mengatakan tidak maulah mengklarifikasi. Begitu juga mengenai apakah akan ada tersangka baru setelah Ibu Putri. Kan beliau mengatakan lagi itu. Beliau juga mengatakan saya juga ya inilah terkoreksi semua. Termasuk juga apakah Pak Fadil mau ditersangkakan atau dipanggil atau tidak. Dia katakan saya tidak pernah bicara seperti itu. Jadi dalam konteks itu tidak membicarakan secara khusus mengenai masalah kekaisaran Sambo. Komisi 3 sesuai dengan janjinya pada masa sidang ini baru tiga hari Pak Kamarudin. Kita baru tiga hari kita langsung kerja ini dalam tiga hari. Kemarin kita panggil Kompolnas Komnas HAM sama LPSK untuk menghimpun data ya. Kemudian hari ini kita juga sudah pulbakat besok ketemu sama Pak Kapolri. Agendanya tunggal. Agendanya apa untuk melihat bagaimana penanganan penyelesaian terbunuhnya Brigadir J versinya Polri. Khusus tuh versinya Polri. Hasil data yang kemarin LPSK, Kompolnas dan juga Ben Kompol Hukam? Ya, secara umum saya katakan ini semua ya mohon maaf ya jangan mencari popularitas. Kenapa begitu? Saya itu hobi bicara angka-angka. Saya bicara angka-angka. Begitu sampai tanggal 25 ini semuanya kan Brigadir Yosua itu seperti yang skenario-nya Pak Sambol tapi begitu tanggal 24 25 ini kan ada yang sudah melipir muter balik pelan-pelan ada yang muter baliknya setengah pelan ada yang sangat cepat ya kan kenapa itu? Ada peristiwa tanggal 23 jadi bukan kerja-kerjanya mereka tapi kerjanya Polri itu sendiri. Peristiwa apa bang? Secara gamblang dan juga transparan? Polri sudah mengexpose Tim Sus Ir Sus melakukan ekspose di tanggal segitu yang membuktikan bahwa skenario Sambo salah yang membuktikan bahwa ternyata berlaku sebaliknya bahkan langsung ya terkonfirmasi walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka kala itu Pak Sambo terlibat dalam proses terbunuhnya Brigadir Yosua baru tanggal 8 atau tanggal 9 ditetapkan sebagai tersangka makanya saya katakan sama LPSK kalau kalian bicara kalian hebat tidak uang kamu baru kasih penolakan ibu putri itu tanggal 13 atau tanggal 15 Agustus setelah Pak Sambo nya tewas artinya udah jadi tersangka nih gak bisa ngelawan lagi begitu juga dengan teman-teman yang lain tapi kami selalu senantiasa tetap menghormatilah mereka kan bekerja secara paralel Bang Arteria iya tapi gak bisa disalahkan juga kenapa belum tentu makanya saya tanyakan kepada Komnas HAM kemarin apakah kalian mendapatkan hasil lapor IDEN kemudian mendapatkan dari DOCUS ini kan enggak jadi mereka dengan memakai dokumen versinya Pak Sambo ya itulah hasilnya output yang input yang buruk akan menghasilkan output yang buruk pula tapi setelah kami lakukan assessment 7 jam kami kemarin kami melihat ya mitra-mitra ini LPS Kakomnas HAM Kompolnas intinya mereka berusaha untuk memberikan kemampuan terbaiknya tapi ya memang namanya informasi yang masuknya segitu ya dapatnya juga nah itu dia Bang sejauh ini Bang Terry apa yang kemudian masih menjadi pertanyaan besar kejanggalan di DPR yang mungkin akan ditanyakan juga ke Kapolri besok banyak sekali ya tapi kan kami juga berusaha untuk tak ada diantaranya Bang banyak banget lah bolehlah dijabarkan satu dua Bang ya itu tidak jauh daripada pembicaraan kita kemarin dengan LPSK Kompolnas dan Komnas HAM tunggu aja kan tinggal beberapa jam lagi termasuk juga konsorsium dan lain-lain aliran dana saya pikir bicara mengenai konsorsium bicara mengenai motif bicara mengenai banyak hal itu tidak mungkin tidak terbendung ya kan masih jadi peta yang besar juga di DPR iya sebelum masuk itu pasti publik sudah beropini soal dorongan rekan Anda Benny Kaharman di Komisi Hukum yang meminta Kapolri dinonaktifkan Bang Arterian kita berusaha ya untuk waras kami diajarkan juga untuk melakukan kerja-kerja itu secara proporsional pertanyaannya apakah layak ya kan tentunya pertanggung jawaban apapun termasuk pertanggung jawaban hukum maupun pidana sekalipun itu juga harus proporsional orang dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebatas dengan apa yang ia perbuat sampai sejauh ini Komisi 3 melihat Pak Kapolri sudah memperlihatkan nawaitunya kesungguhannya oh Pak Kapolri kena prank sebagai pimpinan Polri tertinggi dia harusnya gak bisa Pak Kapolri juga manusia ya kan yang harus kita lihat setelah itu apa yang mereka atau dia kerjakan tapi perbedaan itu muncul di Komisi Hukum Anda sendiri yang Pak Kapolri kerjakan ini kan juga sudah ekstraordinari melebihi batas-batasnya sebagai Kapolri menembus batas menembus sekat gak gampang orang-orang terdekatnya dengan mudahnya di nonaktifkan saja itu gak gampang ini tidak hanya di nonaktifkan dia lakukan gradasi dengan begitu cermat nonaktif mutasi dulu kemudian tapi pendapat itu muncul sesama Komisi 3 ini Pak Susno tahu betul sesama Komisi 3 ini kompak solid tidak sebenarnya saya pikir kan pendapat kemarin itu kan pendapat Pak Beni pribadi ya kami melihat Pak Kapolri gini loh nawah itu yang paling utamanya apa Pak Kabah tahu betul Pak Susno yang dia tunjuk sebagai tim susnya aja itu singa-singa semua yang gak bisa dikendalikan oleh seorang sambu kalau dia mau main disitulah dia main dia tidak lakukan itu kemudian dia libatkan kompolnas kompolnas yang sudah terbukti Pak Mahfud tidak bisa dikendalikan ketiga dia pakai komnas HAM yang kilometer 50 opininya berbeda dengan keinginan polisi nah dari situ saja kita lihat Pak Kapolri sudah bisa memperlihatkan apa ya apa nawaitunya untuk bertindak transparan akuntabel dan profesional Bang Kamarudin sudah cukup puas dengan kinerja DPR atau mungkin masih ada pertanyaan belum belum puas sampai hari ini tidak puas karena banyak persoalan negara ini yang nilainya sampai ratusan triliun termasuk kasus ini tidak dikerjakan mengenai kasus ini ada namanya etika kerja dan SOP dimana ada terjadi pembunuhan secara terencana dari awal saya lalu saya katakan terencana di rumah pejabat utama Polri lalu pejabat utama membuat laporan hoax atau palsu kepada Kapolres sehingga semua jajaran Kapolres dan bawahannya semua melakukan obstruction of justice bilang repasal 221 223 sama melakukan permukaan jahat pasal 88 kemudian menyebar hoax atau kebohongan kepada publik secara etika dan SOP Kapolres wajib melaporkan kepada Kapolda Metro Jaya sebagai pimpinan kemudian Kapolda Metro Jaya wajib memberikan arahan dan perintah atau petunjuk kepada bawahan kemudian karena ini terjadi di rumah pejabat utama Polri maka Kapolda pun wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan juga PPS sudah kerja sudah panggil LPSK Kompolres dan juga Komnas ya outputnya apa saya ingin nanya saya ingin nanya nih kalau ngomong itu terukur dan dapat dipertanggung jawab saya dari awal ngomong begitu gini ya apa yang tidak dikerjakan DPR tadi banyak kasus yang tidak dikerjakan nomor Komisi 3 apa coba sebutin aja kita fokus di kasus ini dulu jadi jangan asal bicara jadi saya mengirim surat ke Komisi 3 DPR sampai sekarang belum dijawab sampai sekarang belum dijawab bukan berarti kami tidak bakar terlalu banyak juga tentu selaku pemohon saya perlu jawaban ya pasti nanti akan kita tindak lanjut Bapak tahu berapa banyak masukkan ke Komisi 3 nanti akan ditangkapi oleh Komisi 3 Pak Susun Dhuwaji saya mumpung Komisi 3 ada beliau ini bawahi Polri Komisi Hukum dia wakil kita kemudian segala sesuatu di Republik ini rakyat mau membentuk polisinya kayak apapun juga tanpa melalui jalur politik tanpa disalurkan ke beliau itu itu mustahil nah mumpung ketemu jadi manfaatkan ini kami ketemu ini momentum ini paling bagus untuk kita membuat grand design perbaikan Polri nah mungkin yang kekurangannya itu di bidang pengawasan bayangkan yang harus ngawasi itu kan propam ternyata bosnya propam kok ya malah begitu nah mungkin perlu dipikirkan oleh DPR apakah perlu nantinya dibentuk pengawasan seperti model apa dulu Pak Atriani yang bikin zamannya apa namanya dewas KPK tapi itu harus merubah undang-undang nah hal-hal yang strategis ini sifatnya itu miliknya beliau ada pesan mungkin Pak secara langsung dari Pak Susun agar Citra Polri tidak babak belur beliau lah yang belanya dengan beliau mengatakan kepemimpinan sudah on the track sudah apa-apa karena apa komisi tiga ini mau tak mau ini beliau yang paling bertanggung jawab sanggut tidak masuk di bawah komisi tujuh komisi berapa komisi tiga yang tiap hari termasuk anggarannya kinerjanya kemudian penilaian secara politis besok akan bertemu Kapolri catatan pentingnya apa catatan pentingnya ya saya sampaikan kepada beliau untuk ke depan momentum ini adalah untuk perbaikan Polri nah perbaikan itu tentunya toto-toto di dalam kata orang Jawa kemudian siapa yang harus mengisi posisi ini supaya grand strategi Kapolri visi dan misinya yang dituangkan dari dalam persisi itu bisa berjalan beliau harus dibantu oleh pembantu-pembantu terdekat yang satu persepsi nah beliau yang bisa dorong kita tunggu besok komisi tiga RDP dengan jenderalistio segit Prabowo Pak Susno sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali pemirsa tetap bersama kami ya pemirsa dan saat ini di studio catatan demokrasi sudah kehadiran Ustaz Erick Yusuf Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Bismillah Salatu wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam yang terbaik Salam para malaikat kepada para calon buhni surga semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita ikuti ya memang ini sudah maraton informasinya dan berkembang imajinasi opini interpretasi dan lain-lain saya hanya ingin menegaskan bahwa hal seperti ini itu mencederai yang namanya kepercayaan masyarakat saya melihat putra saya itu betul-betul sangat bangga menggunakan baju polisi itu ya jadi penting sekali bagi kita semua bukan hanya untuk Pak Kapolri dan jajarannya bukan juga Pak Arteri dengan komisi tiganya dan yang lain-lain tetapi kita semuanya untuk menyelamatkan bagaimana imajinasi anak-anak kita bagaimana harapan-harapan anak-anak kita kita juga semuanya untuk melihat polisi yang kalau kita lihat punya slogan to serve and to protect gitu ya kalau kita lihat bagaimana polisi yang mengayomi melindungi dan melayani ini gitu dan inilah yang terpenting buat kita semuanya kita lihat ini kan sebetulnya permainan kekuasaan kita melihat yang dicederai itu permasalahan kepercayaan ya alladhina amanu latakhunullaha warasulah ini jangan kalian itu kemudian berkhianat kepada apa amanah yang diberikan Allah dan Rasulnya dan juga jangan berkhianat kuamanatikum wantum taklamun kepada apa yang diberikan kepadamu dan ini kan rakyat memberikan amanah sebetulnya dan ini yang dicederainya nah karenanya ketika bukan satu dua yang mengagetkan untuk halayak ini ada sekelompok besar di dalam tubuh kepolisian yang kita lihat sepertinya saling caawanu saling bersama-sama tolong menolong dalam apa dalam izmi wa udwan dalam keburukan dalam kejahatan dalam dosa nah inilah yang membuat kita sedih semuanya dan kita berharap dari bapak-bapak yang ada disini dari semua untuk apa untuk terus husnuzon bahwa mereka-mereka para pimpinan ini orang-orang baik yang ada di kepolisian itu bekerja dan kita semuanya saya ingin semua yang ada di negeri ini ayo kita satukan doa-doa kita kalau saya kan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali apa ayo sama-sama mencoba membuka pintu langit bagaimana membuka pintu langit dan menurunkan pertolongan Allah agar supaya keberkahan datang agar supaya rahmat datang agar supaya pertolongan Allah datang agar supaya ditampakkan mana yang hak mana yang batil dan disitulah semoga Allah menjauhkan mana yang buruk mana yang baik sebagaimana Allah menjauhkan barat dan timur insya Allah saya berikan yang namanya semangat yang namanya support yang doa untuk mereka-mereka orang-orang baik yang ini menegakkan kebenaran di negeri ini insya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ustadz Eri Yusuf Bang Arteria Dahlan kemudian Bang Diuli Payumara tadi ada juru bicara dari PPATK Bang Natsir baru sekali itu dua terima kasih banyak terima kasih juga Pak Susno Bang Kaprudin terima kasih banyak pemirsa kita akan tunggu nanti bagaimana rapat negara pendapat antara DPR dan juga Kapolri semoga menyalakan berbagai pertanyaan publik agar kasus ini bisa semakin jelas kita berjumpa lagi minggu depan saya Maria Segaf dan saya Andromeda Merkuri terima kasih selamat malam sampai jumpa